Diperkirakan bibit vaksinnya atau seed vaksinnya itu dapat diperoleh pada bulan September tahun ini. Untuk kemudian diuji klinikan tahap 1 sampai tahap 3 diperkirakan selesai pada September 2022 dan akan mendapatkan otorisasi pada bulan September 2022. Sebagai mana sudah sering kami sampaikan bahwa sebetulnya vaksin merah putih ini dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian kita sebagai bangsa. Juga untuk menunjukkan bahwa kita kemampu atau menunjukkan kemajuan bangsa kita. Jadi vaksin merah putih diharapkan adalah vaksin yang kita kembangkan berbasis pada virus yang bersirkulasi di Indonesia, dilakukan oleh para peneliti bangsa kita, dan diharapkan untuk rakyat Indonesia. Sebagaimana sudah sering disebutkan juga, kita melakukan ini demi urgensi untuk pemenuhan kebutuhan vaksin masyarakat kita, pemercepatan pemulihan ekonomi nasional, memanfaatkan isolat virus SARS-CoV-2 yang beredar atau bersirkulasi di Indonesia, dan sebagaimana telah kami sebut tadi, sebagai simbol kemajuan dan kemandirian bangsa. Pengembangan vaksin ini sebetulnya ada dua stream yang kita lakukan, baik pengembangan vaksin yang totalnya di dalam negeri, jadi seluruhnya di dalam negeri, maupun juga ada yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain, termasuk pihak di luar negeri. Nah di sini disebutkan atau ditampilkan beberapa logo dari universitas-universitas maupun lembaga-lembaga, dan juga kementerian serta BUMN yang terlibat dalam konsorsium ini. Slide selanjutnya. Nah izinkan kami menyampaikan secara sekilas, ini walaupun nanti Prof Amin kalau detilnya, terkait vaksin. Vaksin adalah mikroba atau virus yang menyebabkan penyebab penyakit yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Jadi vaksin itu digunakan untuk melatih tubuh, menciptakan kekebalan baru terhadap penyakit. Biasa dalam tubuh, mikroba yang merupakan kandungan dari vaksin tersebut akan bertindak sebagai antigen. Ini mohon maaf agak teroristik sedikit, tapi untuk memberikan kepada kita platform yang sama. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibody sebagai bentuk perlawanan. Antibody yang diproduksi dalam sel tadi, dalam sel sistem imun yang bernama limfosid, dan di kemudian hari apabila kita terpapar pada virus penyebab penyakit tersebut, sistem imun tubuh bisa mengenalinya dan dengan cepat bisa memproduksi antibody. Dan antibody akan menghancurkan antigen tersebut bahkan sebelum menyebar dan menyebabkan infeksi. Berikutnya, ingin kami sampaikan ini adalah platform vaksin COVID-19 yang digunakan ya, di berbagai tempat termasuk nanti yang akan digunakan juga oleh para peneliti kita dalam mengembangkan vaksin COVID-19 ini. Jadi ada, tidak ada lima platform yang ada, jadi mulai dari yang pendekatan tradisional yang sudah biasa untuk penyakit-penyakit yang lain juga atau untuk virus-virus yang lain itu sudah dikembangkan ada vaksin yang disebut kill atau attenuated virus. Jadi virusnya itu dimatikan istilahnya atau dilemahkan ya. Nah dalam hal COVID-19 ini yang dilemahkan itu tidak bisa dipakai ya karena ini, tapi yang lebih pakai adalah yang dimatikan ya. Jadi yang kita pakai Sinovac sekarang ini adalah yang menggunakan platform ini. Kemudian platform lain yang sudah biasa juga digunakan untuk penyakit yang lain, itu adalah yang menggunakan platform protein ya. Nah contoh vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Flanders University ini menggunakan platform protein ini. Kemudian platform-platform yang lebih baru adalah yang disebut dengan viral factor, platform DNA maupun platform RNA. Nah contohnya misalnya misalnya untuk yang viral factor ini adalah yang dikembangkan oleh Oxford atau AstraZeneca dan juga Johnson & Johnson itu menggunakan viral factor ini. Kemudian kalau yang Pfizer itu menggunakan platform DNA, kemudian kalau yang Novavax itu menggunakan vaksin berbasis nanopartikel DNA protein. Nah kemudian izinkan kami menyampaikan perkembangan dari masing-masing dari tujuh institusi yang melakukan riset pengembangan vaksin. Yang pertama sebagaimana sudah sering disampaikan dan beberapa Bapak Ibu anggota Dewan juga sudah mengetahuinya adalah yang dilakukan oleh lembaga Eikman. Lembaga Eikman melakukan pengembangan vaksin ini berdasarkan platform atau menggunakan platform protein rekombinan yang sebetulnya berbasis pada mamalia maupun yeast, sel ragi. Mitra industri yang sudah terkonfirmasi akan menghilirkan atau akan memproduksinya nanti adalah PT Bio Farma. Pada saat ini kemajuannya, progresnya adalah bahwa ekspresi protein spike ya, jadi kalau kita lihat bentuk virusnya itu yang sudah sering kita lihat sama-sama di berbagai media gambarnya yang bentuk atau duri yang di permukaannya itu ya, ekspresi protein itu telah sedang dilakukan bersama-sama dalam lembaga Eikman dan Bio Farma dalam skala pilot ya. Diperkirakan uji pre-klinik, jadi sebelum uji klinisnya nanti dilakukan akan dilakukan uji pre-klinik akan dimulai pada November 2021. Untuk selanjutnya uji kliniknya diharapkan akan dilakukan Januari 2022 hingga Agustus 2022 dan Emergency Use Authorization diharapkan keluar pada September 2022. Jadi demikian kira-kira jadwal dari vaksin yang dikembangkan oleh LBM Eikman. Jadi diharapkan akan siap di tahun depan September 2022. Yang berbasis yeast, ini memang, oh maaf, yang berbasis mamalia ini menunggu kesiapan PT Bio Farma atau mitra industri lainnya. Ya karena memang yang saat ini sudah siap di PT Bio Farma adalah yang untuk berbasis protein rekombinan yeast base-nya yang sudah siap. Berikutnya adalah yang kami sampaikan yang dari Universitas Air Langga. Yang di Universitas Air Langga ini berbasis pada inactivated virus. Mitra industri-nya adalah PT Biotis dan progresnya pada saat ini sedang melalui tahapan uji pre-klinik dilakukan di fasilitas PT Biotis tersebut ya. Kemudian diperkirakan clinical lot-nya itu dapat dilakukan pada Agustus 2021. Ini akan dilanjutkan dengan uji klinis tahap 1 sampai tahap 3 dan diharapkan kalau semuanya lancar maka Emergency Use Authorization-nya diharapkan akan didapat pada Maret 2022. Jadi ini sedikit lebih cepat daripada yang dikembangkan oleh LBN Eichmann apabila semuanya berjalan lancar. Selanjutnya yang dari LIPI. Yang dari LIPI ini saintisnya juga hadir di sini nanti bisa ditanyakan lebih detail. Agak mirip dengan yang dikembangkan oleh Eichmann berbasis pada protein rekombinan. Tetapi di sini ada sedikit modifikasi di mana dilakukan fusi antara RBD dengan Foldon. Mitra industri-nya sampai sekarang masih dalam tahap penjajakan dan direncanakan akan dengan PT Bio Farma juga. Kemajuannya sampai saat ini sudah diperoleh protein rekombinan fusinya. Kemudian yang saat ini sedang dilakukan adalah untuk pengelolaan data, pelaporan, dan draft 10-nya. Diperkirakan seed vaksinnya akan siap pada Agustus 2021 sebagainya mana jadwal di paling bawah di slide ini. Kemudian pre-klinical testnya atau pre-klinical trialnya akan dilakukan di Januari 2022. Dan selanjutnya uji klinis diharapkan April hingga Desember 2022. Dan akan diharapkan mendapatkan Emergency Use Authorization pada Januari 2023. Kalau semuanya lancar dan menunjukkan hasil positif dalam uji pre-klinis maupun di uji klinisnya. Selanjutnya kami ingin sampaikan juga kemajuan dari yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia ini mencoba tiga platform. Yang pertama adalah DNA, RNA, dan kemudian juga mencoba platform virus-like particles. Sama dengan yang di LIPI tadi, mitra industri-nya hingga saat ini masih dalam tahap penjajakan ya, walaupun ini sudah agak lebih positif. Saat ini sedang dilakukan penyelesaian perjanjian kerjasamanya dengan PT E-TANA. Kemudian kalau kita lihat progresnya hingga 5 Juni kemarin pada waktu kami koordinasi, sedang dilakukan penyelesaian perjanjian sebagaimana kami sampaikan tersebut sebelumnya. Kemudian penelitian untuk penyesuaian produksi-produksi skala industri dan formulasi vaksin juga sudah dimulai. Kalau kita lihat jadwalnya yang sementara bisa dilakukan seed vaksinnya kalau untuk yang platform DNA itu diharapkan Oktober 2021, sedangkan yang RNA itu nanti diharapkan Januari atau Februari 2022, yang virus-like itu diharapkan Juni 2022. Sedangkan untuk tahap pre-clinical hingga uji klinisnya yang sudah kira-kira ada jadwalnya adalah yang untuk platform DNA, di mana diperkirakan akan dapat melakukan uji klinis Januari sampai Juni 2022, hingga dapat EUA-nya adalah pada bulan Juli 2022. Yang lainnya, karena semua ini belum didetilkan lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan perkembangan yang dari kelompok peneliti di ITB. Di ITB ada dua platform yang digunakan, yaitu platform adenovirus dan protein rekombinan. Penelitinya ada Ibu Alusia dan Prof. Desi Natalia. Kalau kita lihat progresnya hingga saat ini, yang adenovirus telah berhasil diproduksi dan saat ini dalam tahap perbanyakan untuk uji imunogenesitas di hewan mencit. Kemudian yang kedua, untuk RBD yang diproduksi di E. coli, telah terekspresi dan telah dimurnikan dan siap untuk juga uji imunogenesisitas. Diperkirakan di Agustus atau November tahun ini sudah dapat dilakukan uji tersebut, sedangkan untuk protein rekombinan, diharapkan Juni sampai September bisa dilakukan uji imuno tadi. Nah ini yang sudah disampaikan jadwalnya atau rencananya, plannya adalah juga hanya sampai yang seed vaksin. Karena memang sampai saat ini yang kelompok ITB ini kita belum mendapatkan konfirmasi dari mitra industri yang nantinya diharapkan bisa menghilirkan. Ibuah sekalian yang selanjutnya, yang ke-6 adalah yang dari Universitas Gajah Mada. Ini lagi-lagi menggunakan platform protein rekombinan dan sampai saat ini juga belum ada konfirmasi mitra industri yang akan menghilirkan hasilnya. Progresnya sampai saat ini untuk sistem prokaryot, isolasi, karakterisasi, dan purifikasi ya, pemurnian protein rekombinannya telah berhasil dilakukan. Untuk sistem sel mamalia, transveksi plasmid ke dalam sel mamalia telah dilakukan. Kemudian adjuvan ya, salah satu bagian atau salah satu komponen dari vaksinnya, telah dilakukan pembuatan kompleks CHE dengan model antigen dan juga sudah dilakukan uji toksisitas in vitro-nya. Diperkirakan, akhir tahun 2021 ini sudah dapat dilakukan uji imunogenesitas pada mencitnya ya. Yang terakhir, ingin kami sampaikan yang dari kelompok peneliti di Universitas Pajajaran. Di Universitas Pajajaran ini ada dua platform yang dicoba, yaitu protein rekombinan dan peptida, dan juga ada satu IGY anti-RBD spike yang sebagai kandidat dari vaksin pasif istilahnya ya. Nah, detailnya nanti Prof Amin bisa menambahkan ya. Mitra industri yang sudah bersedia adalah nantinya Bio Farma. Saat ini sudah dilakukan pengajuan ke Komisi Etik Hewan untuk penggunaan hewan coba, jadi ini nanti adalah untuk progresnya. Kemudian sintesis dan uji in vivo dari peptida vaksin sudah dilakukan, dan studi selular uptake dan evaluasi toksisitas dari IGY tadi sudah dilakukan juga. diperkirakan bibit vaksinnya atau seed vaksinnya itu dapat diperoleh pada bulan September tahun ini. Uji preklinik diharapkan selesai di Oktober 2021, sebagaimana jadwal di bawah yang di slide ini. Untuk kemudian diuji klinikan tahap 1 sampai tahap 3 diperkirakan selesai pada September 2022 kalau semuanya lancar, dan akan mendapatkan otorisasi pada bulan September 2022. Peneliti yang terlibat adalah Profesor Toto Subroto dan Pak Yusuf serta Ibu Safri Ismayana. Bapak-Ibu sekalian, merangkum dari apa yang kami sampaikan, sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa memang kita mempunyai urgensi untuk melakukan percepatan pengembangan vaksin merah putih ini. Ya, hingga saat ini pengembangan vaksin masih merah putih masih berproses di tujuh institusi yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian apabila vaksin merah putih ini belum siap dalam waktu dekat, tadi yang paling cepat adalah yang dari air langga, gitu ya, maka vaksin ini akan menjadi alternatif untuk ketersediaan vaksin di masa depan, baik sebagai booster, kita belum tahu apakah memang apa, vaksin atau vaksinasi yang telah kita peroleh, beberapa dari kita sudah peroleh itu akan bisa mempertahankan imunitas kita atau memang akan diperlukan booster di tahap-tahap tertentu atau waktu-waktu tertentu. Atau untuk mengantisipasi varian virus baru. Dukungan dari pemerintah harus terus berlanjut untuk kesenumbangan pengembangan vaksin merah putih ini. Dan kami sekali lagi berterima kasih kepada Komisi 7 yang selama ini telah banyak mendukung kami dalam berbagai riset dan inovasi untuk COVID ini dan riset dan inovasi secara keseluruhan di badan riset dan inovasi. Melalui dukungan-dukungan dan selalu dalam berbagai kesempatan dan juga dalam berbagai rapat yang diselenggarakan di Komisi 7 ini maupun juga yang berberapa kali juga telah dilakukan dengan Komisi Gabungan dengan Komisi 9 dan sebagainya. Demikian Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan dilanjutkan. Prof. Amin. Terima kasih. Bapak Pimpinan Komisi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sebenarnya sudah disampaikan oleh Prof. Ispu terkait dengan perkembangan. Saya hanya menambahkan saja bahwa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada lembaga hikman untuk mengambang vaksin selama 12 bulan, sejak bulan Maret atau April tahun lalu, lembaga hikman sudah menyelesaikan 90 persen lebih fase R&D-nya. Dan saat ini dalam proses transisi dari R&D ke industri, tadi sudah disampaikan, industri ini adalah biofarma. Jadi, prosesnya saat ini sedang dalam transisi, artinya apa yang dikerjakan di laboratorium itu nanti akan ditejemahkan di industri dan diharapkan nanti pada akhir tahun atau paling lambat, awal tahun 2022, uji klinik sudah bisa dimulai dan 8 bulan setelah itu bisa mendapatkan emergency use authorization. Ya, sekiranya itu yang dapat saya tambahkan intinya bahwa lembaga hikman dengan industri sudah bekerjasama dengan RAT dan prosesnya bukan berarti lembaga hikman menyerahkan bibit vaksin kemudian selesai, tapi lembaga hikman akan terus mengawal bahkan sampai ke uji klinik seterusnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.